saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu mohon maaf apakah sudah terlihat share screen-nya sudah ya saya akan menjelaskan tentang kebijakan layanan dan perpustakaan Universitas Indonesia yang pertama-tama jadi waktu kebijakan layanan di masa pandemi mulai tanggal 23 Maret 2020 resmi perpustakaan UI ditutup dan mengalihkan dari layanan fisik ke layanan online jadi staff-staff perpustakaan bekerja dari rumah walaupun kunjungan fisik ke perpustakaan UI ditutup Sivawi tetap dapat mengakses dan memanfaatkan layanan perpustakaan UI perpustakaan perpustakaan siap melayani dari rumah jadi semenjak ditutup walaupun ditutup perpustakaan tutup perpustakaan siap melayani dari rumah seperti itu nah ini kita bisa lihat di slide jam buka layanan selama walk from home Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore nah pada kalau sedangkan jam buka layanan perpustakaan UI pada normal Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 7 malam sedangkan ruang internet dan kubikus dari jam 8 sampai jam 9 malam untuk hari Sabtu perpustakaan UI buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore begitu juga sama ruang internet dan kubikus dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore untuk minggu dan hari libun nasional perpustakaan UI tutup nah ini adalah pelayanan online perpustakaan UI jadi dari mulai nanti saya akan jelaskan satu persatu dari mulai aktifasi anggota perpanjangan pinjam buku sampai penelusuran literatur dan yang terakhir adalah surat keterangan bebas pinjam pustaka nanti kalau adik-adik teman-teman sudah lulus semua akan mendapatkan surat keterangan bebas pinjam pustaka nah ini yang pertama layanan online yang pertama adalah aktifasi keanggotaan layanan aktifasi anggota secara online diberikan dalam rangka memudahkan si VAUI untuk membuat dan mengaktifkan keanggotaannya persaratannya adalah si VAUI aktif yang kedua mengisi data secara lengkap dan benar pada tautan bit.ly slash anggota underscore UI jadi ini fungsinya apa untuk bisa mendapatkan sumber-sumber referensi yang sudah dimiliki oleh perusahaan UI contohnya misalnya tugas akhir mahasiswa UI yang bersifat membership seperti deskripsi tesis disertasi laporan penelitian nah itu bisa didapatkan dengan cara harus mempunyai username password keanggotaan nah sebelum itu maka teman-teman harus mempunyai ininya dulu daftar dulu aktivasi dulu seperti itu bisa juga mengakses e-book mengakses artikel jurnal mengakses koleksi publik kalau misalnya tertarik dengan naskah kuno mengakses koleksi naskah kuno seperti itu yang kedua adalah layanan online perusahaan UI adalah layanan perpanjangan masa pinjam buku melalui email jadi misalnya teman-teman itu meminjam buku ke perustakaan UI dan memperpanjangnya cukup email saja gak perlu datang ke perustakaan UI kalau belum telat jadi si Paui mengirim emailnya ke sirdes.lib at UI.ac.id dan subjek emailnya adalah perpanjangan masa pinjam buku kemudian menyantumkan MPM dan nama lengkap nah perlu digarisbawahi bahwa email perpanjangan dikirim satu hari sebelum hari H nah itu jadi jangan sampai kita udah lewat baru perpanjang let email itu gak bisa jadi kalau telat perpanjang maka teman-teman harus datang ke perustakaan UI nanti kalau misalnya seandainya perustakaan kondisi pandemi ini kembali normal seperti itu kondisi di negara ini kembali normal nah kalau misalnya teman-teman itu meminjam buku kemudian menghilangkannya ada prosedurnya yaitu harus meng-email pengadaan .lib at UI.ac.id syarat dan ketentuannya berlaku sebelum mengganti buku Sivawi membaca peraturan penggantian buku hilang pada tautan bit.ly slash peraturan buku hilang yang kedua mengganti buku yang hilang atau rusak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ketiga jika memiliki kesulitan mencari buku pengganti silakan kirimkan email ke pengadaan .lib at UI.ac.id dengan subjek penggantian buku hilang atau rusak dengan menyantumkan nama dan MPM yang keempat buku pengganti yang disetujui oleh perustakawan dikirimkan melalui jasa ekspedisi ke alamat perustakaan UI dan yang terakhir perustakaan UI akan mengirimkan bukti penggantian buku melalui email jadi ini adalah prosedur untuk jika jangan sampai tapi jika teman-teman mengalami kehilangan buku perustakaan UI maka ini adalah cara-caranya nah teman-teman untuk teman-teman misalnya ada usulan pengadaan buku maka ini adalah usulan pengadaan buku secara online dan linknya adalah s.id slash usulan buku jadi si VAUI dapat berperan aktif mengembangkan kualitas koleksi perustakan UI dengan mengusulkan judul buku yang diperlukan jadi misalnya kalau ada buku yang pengen di apa dimiliki oleh apa pengen dibaca bisa usul di sini tapi syaratnya harus terbitan lima tahun terakhir kemudian koleksi itu apa namanya koleksinya itu jangan apa namanya jangan udah ada udah ada di perustakaan UI cara ngeceknya gimana ngeceknya itu teman-teman bisa langsung ke website perustakaan UI di lip.ui.id nah cari deh di kolom searchnya cari misalnya buku yang kita pengen tentang apa misalnya tentang apa misalnya perahu kertas atau novel atau buku-buku teks seperti itu kalau kalau gak ada maka baru bisa diusulkan seperti itu nah selanjutnya layanan online perustakaan UI adalah layanan rujukan online melalui email revdesk .lib atui.tc.id layanan rujukan online bertujuan membantu pemustaka mendapatkan informasi yang diperlukan dengan cepat dan tepat jadi misalnya misalnya tanya-tanya tentang oh kok ini artikel jurnalnya kok gak bisa diakses ya kok remote access remote lipnya gak bisa diakses nah bisa bertanya di revdesk atau teman-teman juga bisa nanya di revdesk misalnya oh ini artikel jurnalnya berbayar nah berbayar nah bisa juga apakah bisa diminta tolong oh misalnya ebook atau artikel jurnalnya yang berbayar bisa tolong minta tolong juga nanti adminnya akan ke vendor terkait untuk meminta biasanya dikasih kalau artikel jurnal seperti itu layanan selanjutnya adalah penelusuran literatur daring dosen dan mahasiswa pasca sarjana jadi ini layanan ini khusus untuk dosen dan mahasiswa S3 jadi layanan ini membantu dalam mendapatkan artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional dan ebook untuk mendukung riset atau tugas kuliah caranya adalah melalui tautan bit.ly slash penelusuran literatur underscore UI jadi ini teman-teman hanya untuk S3 kalau teman-teman belum bisa selanjutnya adalah layanan literasi informasi online jadi layanan ini merupakan pengganti layanan literasi informasi yang diberikan secara tatap muka setiap hari setiap bulan sebelum masa pandemik COVID-19 jadi ini pengganti dari layanan literasi informasi tatap muka SIVA UI yang menginginkan diberikan literasi informasi daring dapat menghubungi layanan rujukan di revdes.lib at ui.c.id jadi tapi harus pesertanya itu adalah perkelas atau perkelompok jadi tidak bisa individual jadi harus kelompok dan perkelas layanan broadcast informasi layanan ini diberikan kepada SIVA UI informasi dikirim pada awal bulan setiap bulannya informasi yang dikirim secara broadcast yaitu informasi password online database yang dilanggan usulan pengadaan buku dan info penting lainnya akun UI dapat dibuka di webmail.ui.cdb gunakan username dan password siap jadi ini adalah password online database yang dikirim setiap awal bulan oleh vendor terkait seperti itu jadi bisa digunakan nah ini adalah layanan selanjutnya yaitu layanan pencegahan plagiarisme online syaratan ketentuannya adalah pemohon adalah sifitas akademika UI yang aktif jadi kalau alumni tidak bisa atau pengunjung non-UI tidak bisa kemudian yang kedua pemohon mengisi formulir di link bit.ly slash uji kemiripan yang ketiga staff perpustakaan UI akan memeriksa dokumen pemohon menggunakan IT ticket atau turnitin hasilnya akan dikirim ke email pemohon jadi teman-teman ini kalau misalnya kalian kalau nantinya pas mengejarkan skripsi nanti kan sidang nah skripsinya itu harus dicek dulu di layanan pencegahan plagiarisme uji kemiripan berapa kemiripannya tiap-tiap fakultas itu beda-beda fakultas A 20% kemiripannya ada yang 10% ada yang 5% seperti itu tergantung fakultas jadi perustakaan UI tidak menetapkan batas kemiripannya berapa persen seperti itu dan selanjutnya adalah setelah karyanya dicek sudah disidang nah maka diunggah di perustakaan UI linknya adalah clip.ui.ac.id slash unggah prosedur unggahnya akses sistemnya melalui clip.ui.ac.id slash unggah loginnya harus menggunakan SSO kemudian menyiapkan dokumen digital yang diunggah kemudian bukti pengunggahan karya ilmiah dapat dicetak mandiri jadi ini nanti kalau teman-teman sudah selesai sidang sudah selesai kemudian harus mengumpulkan karya ilmiahnya yaitu bentuk misalnya skripsi skripsi harus diserahkan ke perustakaan UI namun di masa pandemi covid-19 ini teman-teman hanya mengumpulkan via soft copy-nya saja atau yang hard copy-nya enggak jadi cukup unggah saja sudah cukup untuk sebagai syarat wisuda nanti selain daripada unggah tadi untuk supaya bisa wisuda ada layanan bebas pinjam pustaka online linknya adalah s.id slash bebas pustaka UI jadi kalau syaratnya adalah teman-teman tidak ada denda denda buku tidak ada kosong kemudian buku-buku kalau menghilangkan buku harus sudah diganti semua terusnya tidak ada kalau peminjaman masih ada peminjaman belum bisa dapat bebas pinjam pustaka tapi kalau sudah semua buku dibalikin denda sudah dibayar buku hilang sudah diganti sudah bisa dapat surat bebas pinjam pustaka online seperti itu selanjutnya saya akan menjelaskan koleksi fasilitas dan akses perpustaka UI jadi koleksi perpustaka Universitas Indonesia ini sebagian besar 70% itu elektronik jadi cetaknya cuma 30% nah koleksi cetaknya itu ada di lantai 2 3 4 seperti itu jadi sebenarnya perpustaka UI ini ada sampai 8 tapi yang dipakai untuk layanan hanya sampai 4 lantai 1 sampai 4 ini 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 adalah online database yang dilanggan oleh perpustaka UI disini kita bisa lihat ada Senderek ada ada clever administration ada hukum online ada EBSCO ada Dynamic Mikromedek ada ProQuest Pokoknya lengkap banget seperti yang dibilang Bu Clara tadi online database perpustaka UI ini yang terlengkap di Indonesia karena cukup banyak anggaran yang dikeluarkan sekitar 20 miliaran seperti itu jadi teman-teman harus memanfaatkan online database semaksimal mungkin karena UI udah udah mengeluarin banyak uang untuk online database ini untuk melanggan online database ini nah KTM dan kartu pegawai juga berfungsi sebagai kartu anggota perpustakaan jadi kartu anggota KTM itu fungsinya untuk minyem buku juga berfungsi sebagai kartu anggota perpustakaan yang kedua kartu ini untuk tag di gate perpustakaan pas masuk pertama kali nanti kalau udah pandemi ini berakhir pas masuk itu harus dibawa kartunya nanti supaya bisa masuk di gate perpustakaan dan di ruang komputer dosen dan mahasiswa meminjam buku maksimal 10 10 jadi teman-teman teman-teman maksimal itu 10 eksemplar sedangkan tendik kayak saya ini hanya bisa maksimal 5 eksemplar jadi masa peminjaman buku itu 2 minggu bisa diperpanjang lewat tadi yang online tadi kan yang cheerdes.lib.rui.c.id itu diperpanjang 2 kali 2 minggu jadi totalnya dapat berapa tuh totalnya dapat 6 minggu dari pinjam 2 minggu 2 kali pinjam jadi 2 kali 3 6 6 minggu totalnya 1 bulan setengah seperti itu setelah 1 bulan setengah itu udah gak bisa lagi perpanjang maka teman-teman harus mengembalikan jadi gak bisa perpanjang lagi udah dibalikin besoknya boleh pinjam lagi buku yang sama seperti itu nanti kalau misalnya itu besoknya boleh pinjam lagi jadi cukup lama sekali 6 minggu untuk peminjamannya keterlambatan pengembalian buku dikenakan denda 2 ribu per hari jika buku hilang segera lapor ke petugas bagian sirkulasi akses ke semua koleksi perustakaan UI dapat diakses di lib.ui.sc.id jadi kalau misalnya kalau misalnya ingin mencari sumber-sumber literasi sumber referensi bisa langsung ke website perustakaan UI di lib.ui.sc.id khusus untuk akses dari luar jaringan UI teman-teman itu bisa pakai remote akses tautannya itu remote dash lib.ui.sc.id jadi disitu layanan ini dijalankan menggunakan easy proxy aplikasi ini membantu memustaka dalam mengakses sumber daya elektronik dari luar kampus jadi ini adalah intinya adalah akses dari luar kampus seperti itu jadi pakai remote dash lib.ui.sc.id dan juga sso-nya syaratnya apa sso-nya harus aktif kalau gak aktif gak bisa masuk seperti itu jadi harus diperpanjang dulu supaya aktif misalnya kalau lupa perpanjang nantinya nah ini fasilitas di perpustakaan UI ada galeri di lantai satu ada galeri karya siva UI executive lounge ada layanan sirkulasi pengembalian dan perpanjangan buku ada layanan pengunjung non-UI locker ruang internet ruang baca dosen dan ruang untuk mahasiswa S2 dan S3 di ruang administrasi dan ruang administrasi yang kedua adalah koleksi buku teks di lantai dua ada koleksi buku teks ruang naskah ruang koleksi buku klasik ruang baca ruang baca khusus ruang koleksi multimedia ruang diskusi dan ruang kubikus di lantai tiga ada koleksi UIANA UIANA itu adalah koleksi tugas sakit mahasiswa UI berupa skripsi tesis disertasi kemudian di lantai tiga juga ada buku teks sebagian koleksi buku teks ada di sana ruang baca ruang baca khusus ruang diskusi perainan uji plagiarisme nah tempat saya di lantai tiga ruang administrasi dan ruang pimpinan dan yang terakhir di lantai empat ada ruang koleksi buku rujukan ruang koleksi jurnal dan majalah kemudian ruang koleksi khusus ruang baca khusus dan ruang baca nah tersedia juga 200 komputer di ruang internet nah di ruang internet di mana tadi di lantai satu yang dapat digunakan untuk mengakses online database dan juga tugas-tugas kuliah jadi mahasiswa diberikan 200 fasilitas 200 komputer seperti itu jadi bisa mengakses online database dan tugas-tugas kuliah jadi sangat lengkap sekali ya disitu tapi biasanya teman-teman biasanya mahasiswanya itu kadang-kadang nyabut PC-nya kemudian ethernetnya apa kabel ethernetnya disambungin ke laptop bisa juga seperti itu asal jangan nonton youtube mulu jangan nonton rakor nah itu seperti itu jangan seperti itu jadi harus lebih dominan akses online database-nya daripada yang tadi saya sebutkan seperti itu dan juga nanti kalau misalnya sudah pandemi ini kelar waktunya panjang saya bilang di ruang internet dan kubikus ini ruang internet ini sampai jam 9 malam jadi puas deh untuk ngejahin tugas-tugas kuliah untuk pokoknya tentang akademik puas banget deh sampai jam 9 malam nah ini adalah ada 98 ruang kubikus tapi ini khusus mahasiswa S3 untuk nulis disertasi jadi disediakan ruang di lantai 2 ini ruang baca seperti saya sebutkan tadi ruang baca dan ruang diskusi tersedia di lantai 2 3 dan 4 jadi mahasiswa teman-teman bisa diskusi disini di lantai 2 3 dan 4 seperti itu jadi ada banyak jangan khawatir nanti kalau mau diskusi-diskusi tentang mata kuliah pelajaran seperti itu tentang kerja kelompok bisa langsung tersedia banyak kok jadi jangan khawatir selain itu juga ada ruang pertemuan ruang kelas ruang serbang guna ruang sinema tapi ini lagi sedang perbaikan nah ini juga adalah program dari humas perpustakaan UI kata pustaka kata pustaka merupakan program sosialisasi layanan online perpustakaan UI yang ditayangkan melalui IGTV jadi teman-teman harus follow dulu nih instagram perpustakaan UI UI underscore library udah ada episode udah sampai tiga nih ada layanan penjaga pelagirisme narasumbernya Fahri kemudian layanan sir pelas peminjaman dan episode ketiga adalah surat keterangan bebas pinjam perstaka jadi ini informasi mengenai layanan-layanan yang ada di perustakaan UI bisa langsung dikata perstaka bisa langsung ditonton ya teman-teman di IG perustakaan UI nah ini juga bisa difoto aja kontak perustakaan UI kalau misalnya mau ke humas pro.lib tui.ac.id atau bisa langsung bisa telpon 021 727 0159 atau WA humas bisa langsung biar langsung di WA 0821 138 93 177 nah lengkap nanti pokoknya disini udah kontak perustakaan tinggal di foto kemudian nanti kalau perlu langsung hubungi aja seperti itu terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ya pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Intan Nur Intan Cynthia Tia Semara beliau ini prestasinya luar biasa salah satunya adalah juara satu perustakaan di Pistek Dikti tahun 2016 Mbak Intan ini bekerja di bagian manajemen pengetahuan perustakaan UI kami persilakan pada Mbak Intan untuk memulai pemaparannya terima kasih Pak Mismir Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh ini jamnya jam-jam sangat rawan ngantuk ya kita cek ombak dulu kali ya ini ada 75 orang yang join disini saya mau yang saya sebut coba raise hand ya dari Departemen Matematika ada gak disini coba raise hand wah ada Ivana ada Tata cukup banyak ya Farhan Cornelius halo apa kabar semoga gak ngantuk ya tadi udah dijelasin Pak Mismir soal fasilitas dan layanan nanti bakal lanjut oke bisa di lower hand ke Departemen Fisika nih saya kenal ada Prof Terry ada Prof Rosari Saleh juga banyak profesor disini yang dari Fisika boleh raise hand ada gak nih oke ada Erika lah kok hilang oke yang dari Kimia ada oke ada Jonathan Sayyit Tasha Farah banyak-banyak Alhamdulillah dari Kimia cukup banyak gak ada kuliah ya hari ini selanjutnya dari Biologi yang dari Kimia bisa lower hand dari Biologi ada Andreas ada Almar oke halo Maba-Maba Biologi ini selanjutnya dari alumni eh dari alumni saya alumni Geography nih dulu tahun 2008 di lower hand yang dari Biologi dari Geography ada gak 12 tahun yang lalu saya jadi Maba kayak kalian tapi kalian ini istimewa ya karena jadi Maba saat pandemi jadi semoga lebih berkesan oke ada Ahmad Fauzi Yasmin Anissa Nashua dan Daylili makasih lalu ada Prodi yang cukup baru ya ini Geofisika dan Geologi saya langsung nih ada gak dari Geofisika dan Geologi halo dari Geofisika dan Geologi oke ada Anissa Nashua Angelin halo semuanya dan yang terakhir tapi juga gak kalah penting juga nih juga baru nih di MIPA yaitu dari Statistik dan Ilmu Aktuaria ada bergabung di sini oke jadi cukup lengkap ya dari berbagai jurusan berbagai Prodi Departemen sudah gabung di acara hari ini saya akan mulai untuk memaparkan materinya oke bisa di lower hand semuanya ini kalau ada pertanyaan bisa raise hand atau ketik di kolom chat ya terima kasih oke apakah sudah terlihat Pak Mismir slide-nya oke ya kita akan fokus sekarang ke mengakses koleksi perpustakaan UI sedikit mengulangi apa yang sudah Pak Mismir sampaikan bahwa teman-teman ini boleh nih sambil dengerin materi sambil klik di gadget kalian bisa di HP atau di laptop ke bit.ly garing aktivasi anggota UI ya kalian isi dari nama lengkap NPM terus dari program studi apa lengkapi dengan alamat serta nomor telpon kalian yang update ya karena nanti kalau ada apa-apa kita juga bisa hubungi kalian dan kalian tunggu 2-3 hari karena nanti dari kami akan memberikan username dan password sebagai bukti bahwa kalian telah menjadi anggota dari perpustakaan UI fungsinya apa sih keanggotaan itu kalian bisa mendownload koleksi digital yang ada di perpustakaan UI paham ya jadi jangan lupa aktifasi keanggotaannya ya nah ini fungsinya kalau kalian sudah mendapatkan username dan password kalian bisa login di bagian kanan di bulatan yang bagian kanan juga nanti akan nampak kita nanti akan praktik ya langsung oke kalian juga bisa langsung praktik di hp kalian atau di laptop kalian ke lib.ui.ac.id jadi alamat itu aja yang diingat ingat perpustakaan ingat lib.ui.ac.id nah disini kalian bisa scroll ke bagian bawah bisa kalian lihat ada koleksi sumber daya elektronik e-books research tools jadi kami sudah kelompokan sesuai dengan tipe koleksi masing-masing dan pada bagian bawah ada social media milik perpustakaan seperti twitter dan instagram yang pastinya udah kalian follow dong buat tahu berita apa dari perpustakaan atau kegiatan apa yang bisa kalian ikuti selama pembelajaran jarak jauh ini dan ini adalah jam buka kami saat normal sebelum pandemi tapi kita tetap melayani dari rumah kita juga ada yang WFO tapi gedung perpustakaan yang masih tutup ya karena kita memberikan layanannya secara online oke sekarang saya akan langsung ke website perpustakaan UI teman-teman juga buka ya biar gak ngantuk soalnya ini jamnya jam-jam ngantuk nah ini oh saya belum share screen sudah terlihat ya website perpustakaan UI sudah sudah baik kalau misalnya teman-teman belum login di sini akan nampak kosong seperti yang ada di slide saya tadi tapi karena saya sudah login dan kalian sudah mengisi bit.ly bit.ly slash aktifasi anggota kalian otomatis nanti akan mendapatkan username password disinilah kalian akan memasukkan username dan password itu lalu kita akan memulai pencarian buku atau literatur yang ada di perpustakaan UI nah seperti halnya mesin pencari yang teman-teman suka pakai tiap hari nih mau pakai google pakai yahoo pakai bing kalau dulu ini juga sama seperti mesin pencari itu fungsinya ada pencarian sederhana ada juga pencarian spesifik pasti teman-teman sudah pernah deh nyari aduh kok kalau nyari pakai simple search atau pencarian sederhana hasilnya banyak banget nih sampai jutaan sampai ratusan ribu nah otomatis kalian pakai advanced search atau pencarian lanjutan nah nanti otomatis hasil pencariannya lebih sedikit dan lebih presisi atau lebih akurat kita coba ya karena disini teman-teman dari NIPA saya coba pakai kata algoritma kalian pasti di semester 1 belajar fisika dasar matematika dasar biologi kayak gitu kan kita pakai algoritma nah disini ada 784 dokumen dengan kata algoritma di judulnya karena kita tadi pakai simple search jadi keluarlah ada buku teks ada artikel jurnal ada tesis kemudian ada skripsi dan lain sebagainya misalnya kita mau baca nih buku teks pengantar logika dan algoritma kita klik jangan lupa ya teman-teman juga praktik ya biar gak lupa nanti abis materi ini udahan terus lupa nah disini karena ini koleksinya buku teks file digitalnya otomatis 0 nah kalau perpustakaannya buka teman-teman ini bisa langsung pinjam tapi mohon maaf karena sekarang sedang pandemi jadi teman-teman maksimalkan penggunaan koleksi e-resources ya yang nanti akan saya jelaskan di bagian selanjutnya nah apa yang penting dari bagian ini adalah ketersediaannya kalau disini tertulis tersedia maka bukunya itu ada di lantai 2 kemudian apakah yang penting yaitu nomor panggilnya 05.115 YUP karena ini akan memudahkan teman-teman saat mencari di rak sebenarnya bisa langsung ke rak tapi karena subjek ilmu yang banyak dan bukunya cukup banyak itu bisa memakan waktu jadi lebih baik sebelum kalian berkunjung ke perpustakaan kalian cari dulu buku apa yang ingin kalian cari atau kalian butuhkan carinya bisa dari HP kalian dari gawai kalian dari laptop atau ada OPEC yang kita letakkan di komputer di bagian luar ruang koleksi cukup jelas seperti itu jadi yang penting adalah nomor panggil kemudian ketersediaannya kalau bukunya dipinjam di ketersediaan itu tulisannya adalah tanggal kembali bukunya baik selanjutnya kita akan selanjut ke pencarian eh belum pencarian selanjutnya untuk tipe koleksi lainnya wah ini apa ya modifikasi algoritma Quinn McCloskey ini pengen tahu kita bisa search kita klik ternyata ini adalah tesis yang ditulis oleh Haris Suirindono dari Fakultas Ilmu Komputer nah disini ada file digitalnya bisa kita klik kemudian disini akan terbuka file dari cover sampai lampiran nah karena saya sudah login di awal tadi ini maka filenya langsung terbuka seperti itu jika kalian belum login di bagian awal tidak usah khawatir karena nanti websitenya akan memberikan peringatan kamu belum masukin username dan password jadi nanti akan muncul tampilan berwarna ungu dan biru kalian masukin username dan password cukup jelas ya oke sekarang kita akan lanjut ke pencarian spesifik seperti yang saya bilang sebelumnya disini kalian sudah siap dengan apa yang kalian cari saya gak mau cari buku saya gak mau cari skripsi saya maunya cari tesis misalnya begitu nah disini kalian bisa langsung pilih apa yang kalian mau misalnya oke tesis kan tadi udah ya maaf kita ganti ke e-books ya jadi yang keluar hanya koleksi e-books yang telah dilanggan dan dibeli oleh perpustakaan UI kita klik e-books kemudian kita masukkan kata kuncinya saya pakai kata kunci apa ya yang berkaitan dengan jurusan di FNIPA oke karena saya dari geografi saya dulu tertarik dengan urban planning saya pakai kata kunci urban growth saya cari wow ternyata cuma ada satu yang ada kata urban growth nya disini ada kaitannya dengan remote sensing juga atau penginderaan jauh yang nanti pasti teman-teman di geografi atau geologi dan geofisika juga belajar ya soal remote sensing ini di semester-semester selanjutnya nah karena dia ini koleksinya berbentuk elektronik jadi tidak ada tercetaknya otomatis kita langsung klik ke file digital kemudian kita klik pdf nya balik lagi karena saya sudah login di awal dengan username dan password keanggotaan perpus otomatis bukunya langsung terdownload lengkap dari cover sampai lampiran oke cukup jelas ya tadi ada pencarian secara sederhana dan pencarian secara spesifik seperti itu Pak Mismir waktu saya masih banyak kan masih banyak mbak baik kita akan lanjut ya ke pencarian selanjutnya yaitu menggunakan summon disini summon ini ibaratnya adalah pintu gerbang ke suatu tujuan nah disini ada kumpulan artikel-artikel ada juga e-books yang telah dilanggan oleh perpusakan UI atau oleh UI nah kita pakai kata kunci lain ya untuk mencari melalui summon saya tadi sempat searching untuk dari matematika nanti itu akan belajar teori graph atau graph teori nah karena kebanyakan koleksinya itu berbahasa Inggris kita pakai bahasa Inggris ya graph teori baik pencarian ini akan mengarahkan kita ke summon search yang telah dilanggan pasti oleh perpustakaan UI seperti yang kita lihat disini kita bisa untuk memilih tipe koleksi yang akan kita butuhkan misalnya saya hanya membutuhkan buku atau e-booknya saja kalian bisa checklist tipe content book or e-book disini otomatis pencariannya tadi dari yang banyak jadi tinggal 3.900 pencarian ya kemudian misalnya publication date-nya mau kalian lebih persempit karena kalian butuh sama dosen disuruh bukunya gak boleh yang jadul-jadul bukunya harus yang 5 tahun terakhir misalnya nah kalian klik disini last 5 years nah otomatis pencariannya lebih berkurang lagi jadi 651 results kemudian disiplin ilmunya saya kok ini ya pengen nulis soal teori graph atau graph teori yang berkaitan dengan computer science nih gitu karena kayaknya belum ada yang nulis deh nah disini bisa kita pilih disiplin ilmunya computer science nah otomatis pencariannya akan semakin mengerucut hingga akhirnya 206 result nah disini kalian langsung pilih-pilih mana yang kalian butuhkan atau cocok dan akan kalian gunakan untuk mengerjakan tugas misalnya saya akan memilih yang nomor satu ya advanced topic infosi graph theory kita klik nah ini contohnya ternyata ini source-nya dari scopus dan dari Elsevier tapi dia tidak menyediakan bukunya kita akan cari sampai kita bisa membaca secara online buku tersebut seperti itu oke oke untuk google selanjutnya adalah google custom ini adalah abstract atau judul yang sempat diindeks oleh google atau si mesin pencari yang banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita misalnya saya akan mencari soal gempa bumi ya yang berkaitan dengan teman-teman di geografi geofisika dan lainnya nah disini ada 2800 result yang berkaitan dengan skripsi atau koleksi Uyana jadi tidak hanya skripsi ada juga tesis disertasi yang terindeks oleh google dan bisa kita baca disini misalnya dari teman-teman yang dari ilmu aktuaria ya tadi ya yang berkaitan belajaran tentang asuransi seperti itu kita akan mengertikan asuransi nah disini akan muncul dari bab 2 salah satu koleksi Uyana kita yang bisa diunduh oleh teman-teman kita akan klik coba ya tadi yang gempa bumi tadi ini ya salah satu yang gempa bumi ini ditulis oleh salah satu alumni UI dari visip ini langsung terbuka ya teman-teman pdfnya dari cover sampai lampiran nah yang dari asuransi eh dari ilmu aktuaria mau cari soal asuransi apa sih misalnya dari mana buku-buku yang didapatkan dari penulisnya ini Anggi Afivi nah ini dia dari FKM membahas soal asuransi asuransi adalah suatu alat sosial dia mengambil dari pengarangnya ATEN 1960 nah kalian bisa nanti cari di bibliografi atau daftar pustakanya Anggi ini bisa pakai pencarian spesifik kayak yang tadi ya yang sebelumnya kalian langsung pakai nama penulisnya atau autore Anggi Afivi nah kalian akan tahu oh dia ngambil definisi asuransi ini dari buku ini gitu biasanya sih kalau buku-buku bahasa Inggris terkadang sudah disediakan buku elektroniknya jadi itu lebih memudahkan kalian untuk mencari literatur-literaturnya baik ini ya tidak hanya judul jadi teman-teman juga bisa mencari menggunakan selain kata kunci subjek ada juga pakai program studi misalnya teman-teman dari kimia saya belum menyebutin ya kimia tadi saya pengen tahu nih skripsinya kakak tingkat saya kalian bisa ganti ini di pencarian spesifik kemudian diganti ke skripsi skripsi itu ada dua ya teman-teman ada open dan membership kalau open itu yang tahun 2008 sampai 2012 itu semua bisa mengunduhnya nah kalau membership itu selain tahun 2008 sampai 2012 untuk mengunduhnya harus menggunakan username dan password dari keanggotaan perpustakaan UI yang tentunya kalian harus aktifasi dulu ya di bit.ly tadi oke kita mau cari yang open atau yang membership yang baru kan kalau open kan cuma 2008 sampai 2012 program studinya kimia kemudian kita cari kita akan dapatkan 3036 dokumen dari program studi kimia di sini ada tahunnya juga jadi kalian bisa mencari tahun-tahun yang baru dari kakak tingkat dari skripsi atau tugas akhir dari kakak tingkat kalian seperti itu oke sebelum saya lanjut apakah teman-teman masih ada di sini semuanya masih ya kita lanjut ya boleh sambil minum dulu atau sambil makan gak apa-apa atau sambil searching-searching di lip.ui.acce.id kalau ada yang mau ditanyakan disimpan dulu pertanyaannya nanti bisa kita akan bahas setelah kita menjelas setelah saya menjelaskan tentang koleksi e-resources lainnya oke saya akan share screen PPT saya lagi apakah sudah terlihat PPT saya sudah Mbak Intan baik ini juga tadi sempat dipaparkan oleh Pak Misnir sebelumnya kita melanggan lebih dari 50 online database online journals dan result tools yang harganya juga tidak main-main jadi mahal-mahal banget jadi kalian harus memanfaatkan dengan maksimal juga untuk apa yaitu untuk berkembangnya ilmu pengetahuan jadi kalian ini kan para calon peneliti para calon orang-orang yang akan menghasilkan sebuah pengetahuan baru jadi teman-teman harus menggunakan informasi atau literatur juga yang baru-baru tentunya nah ini kita sudah kelompokkan ya sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing teman-teman bisa fokus ke yang warnanya biru dan warnanya coklat kelihatan ya jadi ini kan ada apa ya ini bentuknya segi 6 jadi untuk yang teman-teman dari rumpun sains dan teknologi biasanya dari FNIPA dan dari teknik itu menggunakan berbagai online journal online database seperti yang tertera di bagian biru nah ada yang spesifik kayak misalnya IOP itu untuk fisika RSC itu untuk kemistri atau untuk kimia terus ASC-ASME ini untuk teknik sipil dan teknik mesin tapi yang lainnya nggak usah ngiri karena kita lihat ke yang warna coklat nih yang di atas ada kan yang multidisiplin jadi disini kalian bisa cari sesuai dengan bidang ilmu kalian yang geografi geologi geofisika matematika kemudian aktuaria statistika bisa masuk kesini jadi tidak usah khawatir karena ini ribuan jurnal ada disini dan tentunya itu adalah yang terbaru oke untuk mengakses koleksi perpustakaan ada dua caranya untuk dari dalam kampus dan di luar kampus kalau dari dalam kampus tentunya kalau kita connect dari wifi UI kalian langsung masuk SSO login jadi kalian masukkan username dan password kalian terus langsung ke lib.ui.ac.id terus gimana sekarang kan lagi pembelajaran jarak jauh saya lagi di Surabaya saya lagi di Sumatera dan dimana-mana gitu tentu saja bisa dengan cara mengakses remote dash lib.ui.ac.id dicoba ya sambil kita praktik secara langsung biar nanti kalau ada kendala bisa langsung disampaikan dan kita cari solusinya oke remote dash lib.ui.ac.id nah ini ya kalau di dalam kampus tadi misalnya kalian lagi gak pandemi nih lagi ke perpustakaan UI atau dari fakultas kalian masing-masing kalian lagi di gedung B, gedung A dimanapun tinggal connect ke hotspot terus masuk dengan SSO kalian masing-masing masuk ke lib.ui.ac.id scroll di bagian bawah di online database list nah ini dia nah kalian bisa masuk ke bagian multidisiplin atau kerumpun sains dan teknologi sesuai dengan yang kalian butuhkan disini sudah ada informasi singkat tentang koleksi yang ada di online database tersebut misalnya academic search complete EBSCO disini kalian bisa dapetin artikel-artikel dari multidisiplin misalnya juga kalian ada tugas nih tugas MPKT misalnya bisa juga nyari dari gestor karena dia mencakup seluruh bidang ilmunya nah tadi dari dalam kampus ya yang sayangnya tidak bisa dilakukan sekarang karena sedang pandemi jangan khawatir tinggal ke remote dash lib.ui.ac.id pakai SSO lagi ingat ya SSO itu berbeda dengan keanggotaan yang kalian aktifasi tadi SSO itu adalah gerbang kemana-mana tapi kalau perpustakaan nih ke lib.ui.ac.id itu harus aktifasi keanggotaan dulu jadi mohon dibedakan jangan bingung ya kalau kalian udah masuk ke remote dash lib.ui.ac.id dan masukin SSO ini tampilannya seperti ini warnanya kuning sesuai dengan warnanya UI nah kalian tinggal pilih mau masuk ke e-resources yang mana kita akan praktik ya sekarang untuk mengakses dari koleksi e-resources yang dilanggan oleh perpustakaan UI kita masuk yang multidisiplin dulu ya yaitu yang sangat terkenal yang cukup banyak digunakan oleh seluruh sivitas dari multidisiplin ilmu yaitu Science Direct kita akan pakai kata kunci apa ya yang polimer kali ya untuk dari kimia disini saya menggunakan simple search sebenarnya semua mesin pencari itu rata-rata sama ya menggunakan ada penggunaan simple search kemudian advanced search jadi kalian nanti kalau udah udah canggih nih tinggal ini aja pakai advanced search aja misalnya polimer dan dikaitkan dengan nano komposit atau yang berkaitan dengan mata kuliah kalian nantinya itu bisa dimainkan di bagian pencarian ini dengan hanya mengetikan polimer di Science Direct setelah saya masuk lewat remote desk lib.ui.j.id saya mendapatkan 1.390.000 result tentunya banyak banget ya ini nah tadi saya mainin lagi filtering biar hasil pencariannya itu lebih rendah atau lebih presisi saya mau yang tahun yang baru aja 2020 kemudian untuk tipe artikelnya saya mau yang merupakan artikel penelitian research articles terus publication title-nya misalnya kalian udah tahu nih saya maunya dari jurnal polimer aja misalnya kayak gitu nah otomatis dari hasil yang 1.300.000 tadi tinggal 842 result kalian klik atau bisa langsung download pdf-nya kalau misalnya kita klik ini nah disini akan terbuka artikel yang kalian butuhkan dengan ada polimer di judulnya hyperbranch polymer architectures lalu ini adalah pdf yang kita download tadi seperti itu ini sudah lengkap dari halaman awal sampai halaman terakhir kalian bisa unduh bisa juga print atau bisa baca secara online seperti itu itu tadi adalah science direct ya dia berbagai macam berbagai macam multidiscipline ilmu ada disini lalu ini adalah online database list yang ada di bagian sains dan teknologi untuk IEEE ini anak fisika juga bisa untuk elektro dan komputer nah IOP science ini untuk fisika kita ke IOP nah kita klik yang gambar apa nih gambar apa ya ini nah ini ada pencarian saya sebelumnya tentang nuklir ya ada kan di fisika belajar soal nuklir nuklir juga sama di setiap website dari online database dan online journal ini kita pasti akan ditawarkan untuk dapat memperkecil hasil pencarian jadi biar lebih gampang kita dapetinnya setelah gampang didapetin gampang juga kita ntar bacanya karena kalau terlalu banyak hasil pencariannya terus kalian download download aja nanti bacanya kapan gitu ya mana bahasanya bahasa inggris lagi terus susah juga gitu jadi kalian perlu menerapkan strategi penelusuran biar kalian tuh gak terlalu bingung dengan hasil yang sangat banyak seperti itu oke itu adalah dua contoh dari dua online database yaitu Science Direct dan IOP bagaimana sekarang kita akan menuju satu lagi deh ya yaitu JSTOR ini juga multidisiplin kita akan nih dia pasti akan ada di bagian tengah dan sesuai dengan ciri khas kalau dia dilanggan oleh UI adalah access provided by Universitas Indonesia jadi disini nanti biasanya ada logo UI nya gitu itu artinya kalian sudah dikenali sebagai sivitas UI jadi kalian bisa mengaksesnya karena kalian kan sudah membayar biaya pendidikan juga ya dan sudah terdaftar jadi siva UI jadi otomatis kalian bisa untuk menggunakannya kita akan menggunakan kata kunci data mining kayaknya ya kayaknya anak-anak dari aktuaria statistik bakalan banyak berkutat dengan data dan data ya dan data ini adalah sesuatu yang seksi di era milenial seperti saat ini nah hampir sama dengan LIPUYAC ID dengan Science Direct IOP RSC kita akan pasti ditawarkan mau pilih yang apa nih journal kah book chapters kah atau buku kah gitu kita bisa klik terus pakai publication date nya misalnya 2010 ke 2020 kita apply ternyata belum ada kalau kita pakai yang tahunnya segitu oke kita akan pakai all content dan books tadi ya pakai books oke disini ada buku mengenai yang ada kata data mining di dalamnya lalu kalian tinggal pilih sesuai dengan yang kalian butuhkan lalu misalnya kita akan pilih yang ini I accept I accept and proceed to download jadi kurang lebih seperti itu halo teman-teman masih ada disini semua ya kita akan lanjut dikit lagi insyaallah 3 menit lagi sebelum nanti ada quiz dari Pak Bismir saya akan share screen lagi sebentar oke disini ada akses e-book yang dilanggan oleh Purpose UI kalian bisa ke alamat bit.ly garis miring e-book lib UI nah tapi remote dulu ya karena kalian kan aksesnya ada di luar kampus nah kita juga mempunyai informasi untuk akses e-resources lainnya seperti jurnal nasional yang diterbitkan oleh UI kalian bisa klik di journal.ui.ac.id lalu juga ada jurnal nasional dan proceeding seminar nasional yang bisa kalian download dari garuda.ris techbrain.go.id atau kalian juga pasti familiar nih dengan yang namanya google skolar ya kan jadi kalian bisa pakai juga google skolar sebagai salah satu sumber untuk kalian mengerjakan tugas-tugas kuliah kalian nantinya dan ini adalah informasi dari kami mengenai pelatihan yang bisa kita berikan sesuai dengan request dari si VUI misalnya pengen dikasih pelatihan tentang strategi menelusur atau tentang bagaimana caranya menggunakan reference manager kayak Enote Mendeley Zotero seperti itu atau bagaimana sih caranya mencegah plagiarisme gitu jadi kalian bisa nanti bikin kelas misalnya beberapa orang atau mungkin dosennya yang akan bikin kelas biasanya seperti itu nanti kita akan mengajarkan kepada teman-teman gitu nah ini adalah social media kita jangan lupa follow jangan lupa subscribe juga ada youtube perpustakaan UI kalau ada teman kalian yang tertinggal untuk acara hari ini nanti akan di upload di youtube perpustakaan UI jadi gak ada alasan bingung cara pakai live.ui.hc.id aduh gimana sih ini website-nya kok ngebingungin gitu saya yakin kalian anak-anak UI anak-anak NIPA tentunya pasti bisa deh dan harus memanfaatkannya dengan maksimal ya karena kalau kalian misalnya ngerjain tugas terus apa ya literatur atau sumber ujukannya itu baru-baru dan bagus nih wah dosen kalian juga pasti gak segan-segan ngasih nilai maksimal buat kalian IPK-nya semua empat kumlot amin yarobal alamin oke jangan lupa ini kontak kami jangan segan-segan buat nanya ke kita ya oke itu adalah akhir dan presentasi saya saya kembalikan ke Pak Mismir ya terima kasih terima kasih Mbak Intan atas pemamparannya yang sangat super sekali kemudian selanjutnya kita akan teman-teman kita ke sesi tanya-jawab saya akan memilih penanya yang sudah melambaikan tangan kemudian langsung akan dijawab oleh narasumber silahkan melambaikan tangan untuk bertanya teman-teman silahkan apakah ada yang bertanya tentang yang dipaparkan oleh Intan maupun oleh saya sendiri silahkan lambaikan tangan untuk mengajukan pertanyaan teman-teman apakah ada yang bingung misalnya kendala dalam mengakses online database atau mengakses link ganggotaan seperti itu teman-teman apakah ada kendala atau pertanyaan atau perlu kesah boleh aja gak apa-apa belum ada belum ada ya Pak Mismir belum ada mungkin kita kasih quiz dulu Pak Mismir boleh dari Mbak Intan satu dari saya satu biar adil oh boleh Pak Mismir dulu ya silahkan saya lagi mikir oh mikir yaudah pertanyaannya dari saya adalah untuk mengakses online database di luar kampus memakai tautan apa ada yang bisa jawab langsung lambaikan tangan untuk mengakses online database di luar kampus memakai tautan apa ayo silahkan teman-teman lambaikan tangan Jonathan Evan tadi ada dua ada ya misalnya bisa lihat ya oh iya kita masuk jawab selamat sore semuanya selamat selamat sore mas dikecilkan ini adalah kenapa kenapa ya suaranya mas Jonathan Evan itu mas selamat sore selamat sore apakah suara saya terdengar ya terdengar ya saya Jonathan Evan dari fakultas dari fakultas MIPA kimia jadi jawabannya adalah remote garis garis lip dot ui dot ac dot id iya benar oke 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 pertanyaan saya sekaligus mengetes tadi itu dengeri saya ngokong apa saya oke 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 saya tadi memberikan tiga contoh online database yang dapat di sini dari luar kampus apa dua online database dua aja silahkan lambaikan tangan untuk kalau udah tahu jawabannya online database oke oke dua 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 satu aja saya diskon satu deh ya jadi rata putri silahkan dinyalakan mikrofonnya oh ada selamat sore selamat sore sore tadi di online database yang ditujukan itu ada sains direct sama jstor ya satu lagi lupa oke gak apa-apa tadi saya mintanya dua ya selamat siapa tadi ya tadi dengan Juliana ya benar gak Ivana bukan bukan Ivana Ivana yang mana coba coba raise hand lagi ya biarin Ivana Ratana Putri sudah oke baik saya kembalikan ke Pak Mismir ya sebelum saya tutup acara ini saya akan membagikan link link yang penting izinkan saya share screen lebih dahulu saya lihat gak sudah tapi kurang ini di slide show coba ya apakah sudah terlihat link-link yang harus diperhatikan oleh teman-teman sekalian ada link aktifasi anggota perusahaan UI yaitu bit.ly slash aktifasi anggota UI yang kedua adalah materi link-nya ada di bit.ly slash materi DS leadering 2020 DSUI kemudian ini ada juga evaluasi teman-teman jadi teman-teman harus isi cuma ada 5 pertanyaan doang kok s.id slash evaluasi leadering nah bagi pemenang yang tadi si siapa ya tadi ya Jonathan ya Jonathan dan Ivana Jonathan dan Ivana mohon mengirim nama dan alamat lengkap ke PIC Pak Rohat di 088 01 06 0095 kalau misalnya di area Jabodetabek itu langsung dikirim oleh tim perusahaan UI tapi kalau di luar itu dapat diambil perusahaan jika PJJ ini sudah berakhir silahkan dipotol aja nih apa namanya link-link ini sudah belum sudah dipotol belum teman-teman link-nya sudah Pak sudah ya sudah Pak ya apalagi link materinya ya teman-teman perlu buat bekal lah ya karena sudah habis maka berakhir pula sesi lidaring ini saya mencoba untuk menyimpulkan sedikit terkait materi ini jadi sejak Senin 23 Maret 2020 perusahaan UI mengalihkan layanan fisiknya menjadi layanan online layanan online ada di media sosial kami di Instagram dan Twitter yaitu at UI underscore library bagi teman-teman yang belum mengaktifasi keanggotaan perusahaan UI silahkan mendatalkan di bit.ly slash aktivasi anggota underscore UI permohonan akan diproses oleh petugas kami dengan mengirimkan username dan password ke email nah itu kurang lebih prosesnya 3 hari waktu kerja 3 hari kerja apabila masih ada kurang jelas teman-teman dapat mengirimkan pertanyaan ke email revdesk.lib.rui.ac.id atau whatsapp ke humas ke 0821 1389 3177 demikian acara literasi informasi dari Mabah Mipau ini terima kasih atas partisipasi teman-teman saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan semoga bermanfaat dan dapat memudahkan teman-teman dalam proses penulisan literatur sehingga mendukung kegiatan pekulihan jarak jauh semoga teman-teman sehat selalu dan sampai jumpa di perusahaan UI kalau sudah buka sebelum meninggalkan MS Tim terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih